Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya Artinya Siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat buruk Akan terlihat pada akhirnya Seperti Perilaku Pandowo dan Kurowo Saudara Pandowo selalu menunjukkan sikap yang baik Senang menolong Selalu lilolegowo dan pasrah kepada Tuhan Koso Baline kadang Kurowo Dati menungso Kang adikang Adikung adikuno Senangino sepado Atine ono erine Tansah nuruti hoonepsu Ongkoro murkone Opomaneh naliko paman Yuk iku pateh sengkuni Ono ing cedae So yondrodro Murangtoto Laninggal Toto kromoni Artinya Lawan kata dari Kurowo Saudara Kurowo Menjadi manusia Yang hanya mengandalkan Selalu mengandalkan Jabatan dan kepintarannya Suka menghina dengan sesama Dan hatinya selalu dipenuhi dengan hawa nafsu Apalagi jika pamannya Yaitu pateh sengkuni Yang dekat dengannya Semakin menjadi-jadi Dan hilang tata kerama Suri iku Yang alun-alun Hastinopura Pandowo Lankurowo Lagi dolanan bareng Pada sore hari Di alun-alun Hastinopura Pandowo Lankurawa Lagi bermain bersama Adikku Yudhistira Elus tembungi Duryudono Adikku Yudhistira Kata Duryudana dengan lembut Keprie kakang Bagaimana kak? Kanggong unda ake kawaruhmu Lanbiso cedak karu kawulo jili Si adi lelimo Westa aturi ameng-ameng Lelono Broto Untuk meningkatkan ilmumu Dan bisa dekat dengan rakyat kecil Adik kelimamu Semuanya sudah Aku beritahu Untuk pergi Sampun Kuwatos Sampun Wonten Pasanggerahan Endah Asri Kagem Panjenengan Lan Ibu Kunti Engklatah Woronowoto Pambu Jue Patih Tengkuni Jangan khawatir Jangan Sudah ada tempat yang indah Untuk tempat tidur Panjenengan Dan Ibu Kunti Di daerah Woronowoto Pujuk Patih Tengkuni Iyo di Mengko Sipurocono Kang bakal ngladeni Kabeh Kang dati Kersamu Sekadang Iya di Nanti Sipurocono Akan melayani Kamu Apa yang Akan kamu Inginkan Wusono Pandowo limo Lan Ibu Kunti Pamitan Marang Eyang Bismo Prabu Destoroto Lan Paman Yama Widuro Anane Mumanut Lilo Legowone Awit Percaya Yen Kabeh Lelakone Mandung Soiku Wis Pestine Deneng Gusti Kang Murbang Dumati Akhirnya Pandowo lima Dan Ibu Kunti Pamit Kepada Eyang Bismo Prabu Destoroto Dan Paman Yama Widuro Mereka Percaya Bahwa Semua Hal manusia Itu Menjadi Sudah Diatur Oleh Tuhan Yang Maha Esa Esa Iki Digolei Unsur Intrinsike Cerita Balis Igologologi Mau Singkapisan Tema Temanya Yiku Rekodoyo Kurowo Rekodoyo Iku Podokaru Tindakan Elek Kurowo Marang Pandowo Seluruh Seluruh Parogo Lan Wattee Paragoni Odo Yudistiro Wattee Becek Lan Nilologowo Duryudono Wattee Licek Lan Nuruti Nepsu Angkoro Lan Pati Sengkuni Licek Lan Nuruti Nepsu Angkoro Keteluh Latar Latar Panggonane Yang Alun Alun Hastinopuro Lan Latar Pektune Yang Wayah Sore Kapapat Amanat Utawa Pitutur Amanat Yiku Manung Sokudu Percoyo Yang Kabeh Wis Pestine Den Gusti Nasa Iki Nem To Aki Unsur Intrinsik Yang Cerita Kurowo Kawirangan Cerita Kurowo Kawirangan Iki Lanjutani Cerita Balisi Golok Golok Wimau Nanging Engkurowo Kawirangan Iki Engku Boca Boca Kabeh Jawab Soal Sing Wis Bu Guru Siap Mula Ayo Diwocok Bareng Bareng Land Disimak Nganti Patitis Paman Yomo Widuro Wis Sumelang Penggali He Mula Sawise Ibu Kunti Lan Pandowo Budal Menyang Worono Woto Enggal Utusan Konono Abdikinasi Konono Diutus Gawi Terowongan Terowongan Mau Kudubiso Datidalan Samangso Ono Ono Kedadean Kang Bebayani Tum Rap Ibu Kunti Lan Poro Pandowo Artinya Paman Yamawiduro Sudah Khawatir Pikirannya Sehingga Mula Sawise Itu tadi Artinya Sejak Ibu Kunti Dan Pandowo Berangkat Ke Worono Woto Lalu Mengutuslah Abdikinasihnya Yang bernama Kanana Itu tadi Kanana Diutus Membuat Terowongan Terowongan Tadi Harus Bisa Dibuat Jalan Untuk Ibu Kunti Dan Pandowo Apabila Di Tengah Jalan Terdapat Bahaya Eng Waktu Kangwis Ditem To Ake Naliko Rembulan Dadari Sumenar Padang Kurowo Lan Pate Sengkuni Ninda Ake Culikane Purucono Diutus Ngobong Balisi Golokolo Naliko Kabeh Podoturu Kepati Sauntoro Kurowo Podonjagani Eng Sanjabane Artinya Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Ketika Rembulan Bersinar Kurowo Dan Pate Sengkuni Melakukan Kegiatan Lidiknya Purucono Diutus Atau Disuruh Untuk Membakar Balisi Golokolo Ketika Poropandawa Dan Ibu Kunti Itu Tidur Sementara Kurowo Menjaga Diluar Balisi Golokolo Tadi Temenan Sedelo Bae Balisi Golokolo Dati Geni Melangat Alat Balekang Digawes Saka Damer Mulat Mulat Kopar Hwo Panas Lan Beluk Kandel Nange Ake Poropandawa Bimo Enggal Ngendong Nakulo Lan Sadewo Arjuna Golek Dalan Kanggu Uwal Saka Geni Punto Dewo Ngandeng Ibu Kunti Artinya Kemudian Balisi Golokolo Menjadi Api Bara Api Yang Dibuat Bali Tadi Semakin Berkorbar Hawa Panas Serta Asap Yang Tebal Sehingga Membuat Pandawa Menjadi Terbangun Bima Lalu Menggendong Nakula Dan Sadewa Arjuna Mencari Jalan Untuk Keluar Dari Api Dan Punta Dewo Menggandeng Ibu Kunti Dumada An Ono Garangan Putih Melbu Ing Leng Kang Digawes Dening Kanono Pandawa Lan Ibu Kunti Ngetut Ake Garangan Putih Mau Selamet Warah Swiris Oran Nandang Opopo Metu Soko Terowongan Wis Ono Ing Saping Gire Alas War No Woto Garangan Putih Wau Oral Lio Yang Antobogo Kang Nediya Mitulungi Dewi Kunti Lan Poro Pandawa Artinya Tiba-tiba Ada Musang Putih Yang Masuk Kedalam Terowongan Tadi Yang Dibuat Oleh Kanana Pandawa Dan Ibu Kunti Lalu Ikut Garangan Tadi Atau Ikut Musang Tadi Ternyata Selamat Tidak Terjadi Apa-apa Keluar Dari Terowongan Ternyata Sudah Sampai Di Hutan Waranawata Ternyata Musang Putih Tadi Adalah Yang Antobogo Yang Menolong Ibu Kunti Dan Para Pandawa Sauntoro Kurawong Guyu Lakak-lakak Duryudono Pateh Sengkuni Dursosono Lan Adini Rumungso Marem Atini Seneng Biso Nyingkirake Pandawa Saklawasi Orang Kurawo Sangat Terbahak-bahak Karena Senang Duryudono Pateh Sengkuni Dursosono Dan Adik-adiknya Merasa Senang Hatinya Senang Karena Bisa Menyingkirkan Pandawa Selamanya Mereka Tidak Tau Bahwa Tumindak Atau Berbuat Buruk Itu Akan Menimbulkan Kesengsaraan Untuk Hidup Kurawa Dan Hastinapura Wais Ikumau Cerita Kurawa Kawirangan Sakwise Moco Lanimak Kurawa Kawirangan Iki Bocah-bocah Ngarap Tugas Seng Bakal Ibu Share Iki Mau Ningling Mocolali Diwocomaneh Cerita Kurawa Kawirangan Supaya Bener Lan Kasil Seng Api Moga-moga Bermanfaat Materi Iki Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh